dengan maksimum deraknya ukurannya 23 kg nah nih sobat-sobat angler ya yang mau custom rod buat ikan-ikan monster oke guys balik lagi di channelnya Mancing ID ya kesempatan kali ini ya di video ini tentunya gue mau kasih lihat 3 buah blank ya 3 buah blank joran dari mereknya Jigging Monster nih jadi yang sobat-sobat angler yang suka-suka custom terutama custom rod ya jadi disini gue ada 3 tipe ya yang masing-masing tipe dari blank rod ini ada apa aja nih bentar ya masih di plastik maklum ya jadi disini ada yang tipenya itu Ghostbuster ya Ghostbuster jadi langsung aja kita lihat penampakannya aja ya jadi ini blanknya ya ini blanknya dari kawaran Jigging Monster dan ini bukan blank yang solid tapi ini yang apa namanya bahannya hollow ya ini hollow gue buka dulu ini ya nah jadi disini adalah Ghostbuster PE 5 ke 6 maksimum derasnya 18 kilo ya jadi sobat-sobat angler bisa lihat langsung disini ya ayo ya disitu udah tertulis speknya ya udah tertulis speknya oke jadi ini adalah hollow carbon habis itu bisa dilihat juga dari modelnya ya model dari joran juga oke ya serat-serat kayak seperti serat karbon kayak gitu ya oke ini adalah brand kawaran dari Jigging Monster ya jadi ini rodnya yang memang kita pakai untuk mancing-mancing Jigging ya ini oke banget ya ini oke banget untuk dipakai Jigging nah habis itu juga dia terdapat aksesoris ya kecil-kecilan lah aksesoris kecil-kecilan yang kayak gini nih gue lagi gue buka nih apa dari blanknya oke jadi disini kalau kita lihat lagi emang untuk action ya untuk action dari blank ini emang sangat dia lebih keras ya actionnya lebih keras karena ini PE di ukuran PE 5-6 ya untuk ukuran ikan 18 kg ya jadi wajar aja dengan action yang lumayan keras seperti ini ya terus untuk kenapa tadi gue bisa bilang ini bahannya adalah hollow carbon bisa dilihat dari beban ya bebannya dia sangat enteng habis itu dia terdapat lubang disini ya coba dapat terus di bagian ujungnya juga dia bolong seperti ini ya ini udah 100% dia hollow carbon oke untuk si blank joran dari ghostbuster ini terus ada lagi ya blank selanjutnya yang akan gue buka nih yaitu blank nah mereknya itu GT Pro ya ini ada speknya lagi 60L jig 150-320 gram itu berarti metal jig yang dipakai ukuran 150-320 gram habis itu juga dia terdapat speknya lagi PE 3 ke 6 dengan maksimum dragnya ukurannya 23 kg nah nih sobat-sobat yang ngelernya ya yang mau custom road buat ikan-ikan monster solusinya ini nih oke ininya gue copotin dulu aksesorisnya ya aksesorisnya sama aja kayak yang tadi sebelumnya detailnya ya detail berikut speknya ya spek yang terdapat di joran GT Pro ini ya ingat ini adalah keluaran dari jigging monster nah jadi yang mau ngejig ikan 20 kg up ya bisa langsung order atau bisa langsung custom memakai road GT Pro ini oke detail-detailnya juga udah kelihatan kan ada gurat-guratannya juga sama kayak road sebelumnya yang tadi gue bahas yang di awal video oke terus untuk ngomong-ngomong soal apa ngomong-ngomong soal kelenturan ya tingkat kelenturan ya bisa lihat disini ya tuh dia agak lumayan lentur ya lumayan ya lumayan ya lumayan tuh ya tapi ini kelas medium hard ya eh medium heavy ya jatuhnya ini ya gak gak terlalu lentur juga sehabis itu untuk road GT Pro ini dia berbahan holocarbon juga sama dengan ciri-cir seperti ini bolong dan depannya pun bolong kalau ada yang kalau nanti ada yang berkomentar ya kalau bolong doang kan yang solid juga kan bisa bolong ya tapi kan berat dari keseluruhan ini kan gak bisa dibohongin ya berat ya ini kalau gue hitung-hitung berat aja 200 200 gram aja gak nyampe ini enteng banget ini ya ini enteng banget untuk joran ini ya untuk blank jorannya lebih tepatnya ya oke selanjutnya akan gue buka yang terakhir nih ini yang terakhir adalah jenisnya itu adalah atau tipenya itu Ocean Fire ya ini Ocean Fire punya yang tadi kan udah kita lihat yang Ghostbuster habis itu ada yang GT Pro nah ini ada lagi nih yang tipenya Ocean Fire jadi si GT 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 apa namanya GG Monster GG Monster tuh ngeluarin banyak tipe blank ya jadi yang gue ambilin cuma 3 dulu masih banyak sih ya tapi yang gue ambil yang gue rangkum cuma 3 aja dulu ya yang memang enak untuk kita mancing di laut ya yang tadi kayak seperti GT Pro yang buat jigging-jigging oke terus yang Ghostbuster untuk kita main ngejig juga oke ya tapi yang lebih spesifik untuk jigging memang ada di GT Pro ya oke lanjut ya yang ini adalah Ocean Fire dimana Ocean Fire ini PE ke 4-8 ya ini lumayan besar sekali ya PE 4-8 terus jignya itu ada di 200-400 gram gede ya tapi kalau kita mau main metal jig ukuran 500 gram juga gak masalah ya memang ada juga terus blank ini ya tesnya itu ada di 28 kilo nah lumayan ya oke langsung aja kita suruh kameramen kita ambil secara detail spek-speknya yang terdapat di joran Ocean Fire ini ya oke kita lihat disini ini adalah Ocean Fire yang tadi gue bilang dia itu jignya bisa 200 sampai 400 gram ya speknya itu ya 200 ke 400 habis itu juga di PE 4 sampai 8 untuk blank tesnya sendiri yang tadi gue bilang maximum drugs atau kekuatan dari blank ini ada di 28 kilo ya nah oke tuh ya jadi memang ketiga item ini memiliki spek dan tipe yang sangat berbeda ya tadi tadi juga kita bisa lihat kayak si Ghostbuster itu kita apa namanya untuk si Ghostbuster itu tadi kan kita lihat untuk PE nya itu tes itu ada PE 5 sampai ke 6 ya untuk si Ghostbuster untuk si Ocean Pro itu ada di Ocean Pro itu ada di PE 3 sampai 6 ya tapi kalau untuk Ocean Fire itu dia lebih oke sedikit dia ada di 28 kilo jadi ini 3 rod yang bisa sobat angler jadikan patokan ya kalau memang ingin custom ya ingin custom ini ada 3 yang dimana-mana mempunyai kekuatan dan spek yang sangat berbeda ya jadi ini aja yang bisa gue bahas ya soal blank yang dari Ocean Fire ini bukan blank Ocean Fire blank dari keluaran JG Monster jadi ini aja yang bisa gue bahas tapi kalau untuk mengenai harga ya memang untuk blank joran ini harganya udah di atas satuan semua gak apa ya dibilangnya ya dibilang mahal kalau untuk kita lihat dari speknya juga gak terlalu mahal kalau murah juga gak bisa dibilang murah jadi itu sobat-sobat angler yang menilai sendiri kualitas dan spek yang dikeluarkan oleh pabrikan JG Monster untuk mengeluarkan blank rod ini oke jadi segini aja video review singkatnya dari gue tentang blank rod ini kalau ada berminat silahkan WA di 0812 9060 6858 atau mau cek-cek harga di marketplace pun bisa link ada di kolom deskripsi terus kalau ingin berkunjung di website resminya Mancing ID juga bisa di www.mancingindonesia.com sama itu juga satu lagi untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa juga untuk komen like, subscribe share video ini dan hidupkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Mancing ID oke see you next time bye-bye sub indo by broth3rmax